Pemuda Batak Bersatu atau PBB kembali menggelar audiensi ke berbagai instansi di Lampung. Kali ini PBB Provinsi Lampung berkunjung ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang berada di Teluk Betung. Kunjungan PBB kali ini diterima langsung oleh Kepala BNN Provinsi Lampung, Pritjen Pol Jafriyedi. Ketua PBB DPD Provinsi Lampung, Donal Harisihotang SEMM dalam kesempatan ini menyampaikan profil singkat dari organisasi PBB serta berbagai rencana kegiatan ke depan. Donal juga menyampaikan rencana pelantikan pengurus yang akan diadakan pada tanggal 19 Februari mendatang. Donal menjelaskan, Pemuda Batak Bersatu merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Organisasi ini sudah terbentuk di beberapa DPC atau kabupaten kota di Lampung dan PAC atau setingkat kecamatan. Menurut Donal, PBB siap bersinergi dengan BNN dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahkan anggota PBB juga siap diberdayakan dalam berbagai kegiatan BNN jika suatu saat diperlukan. Donal menyatakan bahwa organisasi ini sudah terbentuk hampir di seluruh provinsi, bahkan hingga di lima negara. Selanjutnya, PBB Lampung akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah Lampung. Kita ini sudah tersebar di 15 kabupaten anggota. Sekarang kekuatan anggota kita itu yang sudah terlegis terang situ ada sekitar 5.000 orang. Kembali lagi soal kegiatan silaturan hari ini, pertama yang mau kami sampaikan Jenderal, visi-visi organisasi ini adalah memaksimalkan segala potensi, sumber daya, komunitas, pemuda, batak yang ada di provinsi Lampung, bahkan di dunia, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan komunitas dalam rangka menciptakan rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Kemudian di provinsi Lampung, kita bersinergi dengan berbagai pihak, supaya kehadiran organisasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat bangsa dan negara. Bagaimana tadi kami sampaikan Jenderal, kami ada 16 Biro di sini, yang memang fungsi dan kurangnya berbeda-beda. Seperti kemarin kita kegiatan Natal kemarin, Natal dan Tahun Baru, kita kemarin mendirikan pos pemudik di Resarea atau Trans Sumatra di kilometer 87, kilometer 20. Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Paul Jafriyadi pun menyatakan siap membangun sinergitas dengan PPB, terutama dalam pemberantasan penyalahgunaan nakoba. Pasalnya jumlah pengguna narkoba di Lampung sudah sangat tinggi, yakni di atas 30 ribu orang. Karena itu, BNN butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi kemasyarakatan dalam memberikan informasi maupun melakukan edukasi kepada masyarakat. Brigjen Paul Jafriyadi menegaskan, jika ada warga yang terjerulus ke dalam narkoba, maka BNN siap melakukan rehabilitasi secara gratis, dan dipastikan si pengguna tidak akan dihukum penjara. Kita mengharapkan hubungan juga untuk kita lakukan penggantasan, kemudian kita cegah, kita rehab. Jadi, itu paradigma itu yang ingin kami mau sampaikan. Tidak seluruhnya, penyalahguna. Kalau penyalahguna, kita rehab. Kita tidak akan, tidak akan. Rehabnya gratis loh. Ini nanti yang pindangan yang pertama cenderungan 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 cenderungan. Oh iya. Tapi lihat dulu ya, saya mau lihat kalau lihat situasi dulu nih. Siap, cenderungan. Ya, bukan apa-apa. Yang jelas saya sudah terima. Ya, mudah-mudahan. Terus, lihat dulu si pasinya gimana itu. Siap, cenderungan. Mungkin diputuskan saja. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini cenderungan 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 Saya dalam hal ini, Kepala BNNP Provinsi Lampung, Kepala BNP Provinsi Lampung, Kepala BNP Provinsi Lampung, berharap sangat banyak kepada Ormas PBB untuk dapat mendukung kegiatan yang akan dirancanakan oleh BNP Provinsi Lampung dalam menanggulani, dalam menyelamatkan generasi pemuda-pemuda Lampung, dalam menanggulani BNP 4GM. Terima kasih. Ya, terima kasih General. Saya Ketua DPD BNP Provinsi Lampung, Kandidat Dr. Donald Haris Tihotang, SIFN, mengucapkan terima kasih dengan Kepala BNP Provinsi Lampung yang hari ini sudah menerima kita, keluarga besar pemuda watak bersatu Provinsi Lampung, kita berdiskusi tentang upaya pencegahan narkoba di Provinsi Lampung. Kami dari pemuda watak bersatu, sangat berterima kasih dan siap bersinergi dengan BNP Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan narkoba di Provinsi Lampung. Kapanpun kami dibutuhkan, kami siap. Pemuda watak bersatu, satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga hati. Terima kasih. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando, Kupas TV melaporkan. Terima kasih. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando, Kupas TV melaporkan.